Edukasi seni khusus di daerah saya sih sebenarnya sih belum ada ya, belum terlalu banyak Tarian itu di Papua itu bagaimana untuk mempersatukan masyarakat Saya tuh biasa menggambar potret itu, pertama-pertama saya harus melihat rekam jejak orang yang ingin saya lukis Background check lah Background checknya ini, oh dia ini berasal dari mana, ini dia berasal dari mana Kalau di Jawa ini kan, di Jakarta ini, itu kan banyak, kegiatan budaya itu banyak Malah ada, maksudnya galeri-galeri kesenian itu banyak, kalau di Papua itu belum ada Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor di Art Corridor Hari ini kita lagi bersama salah satu seniman dari Papua, Indonesia Timur Fauzan Mus'ad Apa kabar Bang Fauzan? Baik Bang, Bang Bill Suatu kehormatan nih, bisa duduk bersama disini Waduh, kehormatan buat kita Bang Bang, cerita sedikit nih, seniman dari Papua, satu fenomenal yang kayaknya masih belum banyak ada orangnya Ya, untuk seniman yang di Papua itu sebenarnya banyak Cuma memang belum terekspos ya Salah satunya itu di Papua itu lebih dengan seni tari Seni ukir, ya terutama yang terkenal itu yang di daerah Asmat Dengan patung-patung totemnya Asmatnya itu yang sudah terkenal sampai ke dunia Jadi kalau disebut budaya, budayanya sudah sangat kaya Budayanya sangat kaya, karena bahasanya disana itu ada ratusan Oh gitu? Ratusan bahasa Jadi antara suku satu dengan suku yang lain itu punya bahasanya itu berbeda Nah, kalau kita mau nanya tentang Bang Fauzan sendiri nih Berapa? Gimana? Cerita hidupnya tuh emang lahir disana atau bagaimana? Dan karir diseninya sendiri Bang? Saya tuh lahir di Fakfak, Papua Barat Oke, di bagian leher berarti? Iya, bagian leher Fakfak itu adalah salah satu kota perjuangan Bagaimana itu di daerah itu dia menghasil pala Yang dulu itu sejarahnya itu bahwa pala itu disitu Jadi dari zaman Belanda itu Ya, folk itu masuk ke sana Mengambil rempa-rempa termasuk pala, cengke, itu di daerah Fakfak Bahkan dulu itu pala itu ditukar dengan emas Itu benar kejadian nyata? Kejadiannya itu nyata Jadi dulu itu sebelum ada uang itu Pala itu dibarter dengan emas Apalagi Papua emasnya satu gunung Waduh, itu Yang harus itu emas-emasnya itu harus dikelola oleh pemerintah dengan baik Sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat Papua Terutama masyarakat Indonesia Emang kondisi sekarang di sana secara kemasyarakatannya sendiri gimana sih Bang? Ya, masyarakat di sana di Papua itu ya hidup secara hukum, damai Ya, mereka lebih mementingkan toleransi antara umat beragama Oke Ya Jadi kalau seandainya datang Natal itu Ya, umat Islam itu membantu Nah, ketika datang lebaran ya Mas Rani juga membantu untuk Toleransinya itu benar-benar kuat Bang, coba Jadi ceritain sedikit Bang Masalah, jadi seni itu mulainya dari mana? Bang Fawzen, dari kecil itu emang udah mulai Ada kehidupan dengan seni Atau baru saat dewasa gitu Bang? Kakek saya itu ya ada Darah seninya itu ada Dari Dari Habib saya itu Oke, berarti emang berarti Abang termasuk salah satu Middle Eastern yang ada di Papua juga Bang? Ya, kira-kira begitu Nah, mulai mendalaminya itu gimana Bang? Mendalami dunia seni itu Terutama lukis itu pada saat masuk ke IKJ Oke Ya, saya selesai SMA Kemudian saya merantau ke Jakarta Nah, saya masuk ke IKJ untuk memperdalam seni lukis itu Oke, berarti umur berapa tuh Bang? Kira-kira itu sekitar umur berapa? Selesai SMA itu Oke, selesai SMA langsung Langsung itu ke Jakarta? Langsung ke Jakarta Kalau untuk edukasi seni sendiri di Papua gimana Bang? Edukasi seni khusus di daerah saya sih sebenarnya sih belum ada ya, belum terlalu banyak Tapi yang paling menawan Kan sebenarnya kalau dipikir Papua yang salah satu yang elegan itu adalah tarinya yang kayak Abang omongkan tadi kan Ya Ada salah satu beberapa tarian Papua tuh yang bener-bener sampai melegenda di dunia kan Bang? Benar Iya Itu bukannya sesuat Gimana itu apakah cuma turun-temurun ataukah ada kayak edukasi tersendiri? Ya itu turun-temurun dari budaya ya, jadi ya sudah ini jadi mereka sering kalau ada kegiatan-kegiatan kebudayaan itu ya tarian-tarian itu yang dipakai Dikeluarkan Dikeluarkan Oke Kayak tari sawat, tari yospan, yospan itu yospan pancar Karena tarian itu di Papua itu bagaimana untuk mempersatukan masyarakat Gimana itu Bang? Coba bisa jelasin ini gak? Maksudnya tarian yospan ya, yospan pancar Nah itu untuk maksudnya tariannya itu, konsepnya itu untuk mempersatukan masyarakat Di acara-acara adat dan lain-lain Oke, jadi emang bener-bener Dan itu punya story yang Itu punya sejarah yang luar biasa itu menurut saya Nah Bang Fauzen berarti saat pindah ke Jakarta waktu itu Masuk IKJ dan mulai masuk ke dunia seni kan disitu Gue juga sering lihat Bang Fauzen ini punya karya-karya seni Mostly potret, banyak potret Iya banyak potret Dan juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang dibukis sama Bang Fauzen Gimana bisa diceritain sedikit Bang? Ya maksudnya saya lebih Pada saat masuk di KJ itu kan Bang Yang lebih diajarkan itu bagaimana kita membuat karya itu realistis ya Terutama harus bisa kita menguasai bentuk, bisa menguasai warna, perspektif, dan lain-lain Sebagaimana ini contohnya di belakang kita? Nah contohnya itu seperti di belakang ini Karena menurut saya itu memang seni lukis itu ya memang harus bisa menguasai itu Dasar tekniknya itu kita bisa agar bisa berkembang kan Mengembangkannya itu lebih mudah Dan Bang Fauzen sendiri dari lukis Apa aja yang menurut Bang Fauzen bisa menjadi satu impact buat kehidupan Bang Fauzen sendiri? Menurut saya itu dari seni lukis itu kita bisa menambah kekeluargaan Bisa menambah koneksi dan lain-lain persahabatan Bisa jadi emang jadi kenal banyak orang Jadi kenal banyak orang Nah koneksinya itu banyak makanya saya sering itu buat lukisan-lukisan potret itu Ya potret-potret pejabat itu Tujuannya itu untuk maksudnya Koneksi itu Dan emang kalau kita melihat ke belakang juga Itu beberapa hal yang dilakukan Sama Raden Saleh Raden Saleh, Leonardo da Vinci, Basuki Abdullah Itu kan mereka Dari situlah itu kita bisa Bisa mengenal mereka itu lebih dekat Dan mereka juga bisa tahu itu siapa itu senimannya Ini mungkin yang teman-teman juga Nggak pernah ngerasain Atau belum sadar betul Bang Bisa ceritain nggak Bang? Apa yang terjadi saat Lukisan itu Membuat lukisan seseorang lah Maksudnya Koneksi apa yang terjadi di situ? Ya mungkin koneksinya itu kerjasama ya Dari hasil karya yang kita buat untuk mereka Jadi ada ini lagi Maksudnya Jadi ada rasa Ada rasa ini Kalau kita buat sesuai dengan Kepuasan mereka itu Ya ke depannya itu Ada selalu saja ada itu yang dipesan Mungkin dari temannya Yang si penusahan itu Nah Jadi itu mengalir terus itu Nah Gimana Biasanya Bang Fauzan sendiri Cara menggambarkannya Bang Apa aja sih Poin-poin penting dalam penggambarannya Bang? Kalau menurutku Saya tuh biasa menggambar potret itu Pertama-pertama saya harus Melihat rekam jejak orang yang ingin saya lukis Background check lah Background checknya ini Oh dia ini berasal dari mana Ini dia berasal dari mana Oke kesukaannya itu apa Warnanya apa itu sampai segitu Jadi ketika kita buat lukisan itu Dia melihat itu Wah ini dia Jadi emang sebelum Jadi sebelum eksekusi pun Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Terutama saya lihat Daerahnya itu dari mana Lahirnya di mana Contoh kalau ada pejabat dari Makassar Otomatis saya menggambar backgroundnya itu harus Nuansanya itu Bagaya Makassar Jadi relevansinya Begitu juga dengan Papua gitu Jadi ada rasa Ada pesan yang disampaikan dalam sebuah potret Bukan hanya potret Menggambarkan itu dari foto Pindahkan ke kanvas Tapi ada pesan yang harus kita sampaikan Kedalam lukisan potret itu Itu yang menjadi salah satu Rasa berbeda Dan menjadi salah satu Connection yang kuat Karena menurut saya itu banyak Yang Pelukis itu banyak Yang bisa melukis potret Realis itu Hebat-hebat banyak Nah cuman itu harus kita melihat itu Nah kalau kita balik lagi Bang Ini yang Yang sangat menarik adalah Maksudnya Background Papua sendiri Bang Karena maksudnya Kalau Gue selama ini Sering nge-podcast Seniman dari Jakarta Yang banyak dikenal Jakarta Bandung Jogja Dan juga Bali Tapi Indonesia Timur nih Mungkin Bang Fauzan lebih Kenal lebih dekat kan Sama para senimannya Sama pengrajinnya Bisa ceritain gak sih Bang Kondisi disana Terus Apa yang mereka lakukan Strugglingnya seperti apa Ya kondisi memang Seniman-seniman disana Memang aktif Mereka sangat aktif itu Tapi memang di daerah ya Tapi Masih Sangat sedikit Tereksposnya itu Ya sedikit terekspos Untuk itu memang harus Pemerintah Daerah itu juga Harus memang Mengambilin ya Kolaborasi dengan Seniman-seniman disana itu Untuk Ya bisa pameran di luar Ya memperkenalkan budaya lah Budaya Papua itu Di Jakarta Atau di Bali Ini kan Kita ngomongin tadi Terekspos Bang Ya Kalau Bang Fauzan sendiri Ngeliat gimana caranya Biar mereka terekspos Karena kan kesian juga Bang Saat Kekaryaan itu Mereka membuat Satu karya yang Bagus gak sih Bang Gue mau nanya dulu Pribadi Menurut lo Seniman-seniman dari Timur itu Karyanya seperti apa sih Karyanya itu sih Bagus-bagus Terutama tarian-tarian mereka kan Mereka ambil tradisi tarian itu Ya kayak tarian cendrawasi Nah itu tarian perang Itu kan maknanya itu sangat dalam Kalau dari lukisnya sendiri gimana Kalau dari lukisan sendiri itu Yang tradisionalnya itu Mereka lukis di atas kulit kayu Oke Jadi kulit kayu itu yang mereka lukis Karena Di daerah Papua itu kan Material lukisnya itu kan jarang Jarang ada Kanvas pun susah Kanvas pun susah itu Nah terus berarti Sampai sekarang masih ada itu Ya sekarang masih ada Cuman lebih Maksudnya Kulit kayu Ya kulit kayu itu masih ada Tradisinya itu masih terus dijaga Sampai saat ini Oke Dan itu sayang banget kan Sebenarnya itu Malah bisa jadi sesuatu yang Menarik banget kan Betul Karena material dari Catnya itu Mereka pakai getah kayu Oke Jadi mendapatkan warna merah itu Mereka cari daun yang ini Ditumbuk Terus Benar-benar natural banget Jadi benar-benar natural Oke Nah itu betul-betul menurut saya itu Karya-karya itu memang murni Bisa benar-benar punya Memang betul-betul murni itu Punya kekuatan tersendiri kan Ya Kalau di Jawa ini kan Di Jakarta ini Itu kan banyak Kegiatan budaya itu banyak Iya Malah ada maksudnya Galeri-galeri kesenian itu banyak Kalau di Papua itu belum ada Galeri di Papua itu gak ada Jujur aku kan jujur Iya Dan itu maksudnya Sayang banget Sayang banget Maksudnya Daerah sebesar Maksudnya Tiga kali itu Pulau Jawa Bahkan empat kali itu baru dapat Papua Tapi ruang pamernya aja Tidak ada Di sana Dan apresiasinya gimana bang Kalau menurut lo sendiri Ruang pamer Satu kan problemnya Jadi kalau lu bilang ruang pamer Ruang pamer Galeri Apresiasi dari Masyarakatnya terhadap seni Gimana Jadi masyarakat itu memang Apresiasinya itu sangat baik Untuk kesenian ya Masih Maksudnya Masih Lukis Lukis masih Lu mengalami hal itu sendiri Saya mengalami itu Kalau ketika saya balik ke Papua Kemudian saya live disitu Itu pasti banyak yang ini Maksudnya apresiasi Iya apresiasinya ada yang nonton Ada yang pesan Gitu Oh gitu Iya Makanya kalau saya balik ke Papua itu Bisa dua bulan Baru saya balik lagi ke Jakarta Oh emang Karena itu Sini pesan Ini pesannya Buat ini Oh bagus banget berarti Iya Berarti ada potensi yang besar Potensi besar itu di Papua itu Tapi Ya itu Ada struggling juga disana Bang Fawzan Ini yang Something yang menarik juga Environment Environment Di Gue belum pernah ke Papua Tapi dari beberapa temen yang kesana Selalu bilang Keindahan alamnya yang luar biasa Ini kan bisa jadi salah satu Impact besar dalam Inspirasi kita dalam berkarya kan Bang Benar Itu mengaruh gak Bang? Sangat mengaruh Maksudnya saat Berkarya disana Sama di Jakarta Apakah ada rasa-rasa yang berbeda gitu Sudah pasti beda ya Karena kalau disana itu memang Maksudnya kemurnian alamnya itu Masih terjaga Udayanya itu Udaranya masih kental Jadi Ketika kita datang disana Ketika kita datang disana Maksudnya alamnya itu kan Indah disana ya Contohnya seperti Raja Ampat Itu kan salah satu Destinasi Wisatanya itu yang memang Terkenal di dunia ya Ya itu salah satunya itu Raja Ampat Bahkan di Fakfak itu Ada Air terjun Yang langsung turun ke laut Air terjun Air terjun Langsung turun ke laut Itu di Fakfak Jadi benar-benar indah banget Dan di Fakfak itu Ada Peninggalan Lukisan Di dalam goa Telapak-telapak tangan itu Nah ada di daerah Fakfak Itu yang bisa menjadikan Salah satu Dan kemarin itu Salah satu pulau Ugar Yang ada di Fakfak itu Yang mendapat nominasi Wisata Wisata terbaik Cuman problematisnya sekarang itu Adalah transportasi Transportasinya itu Yang memang harus Karena di Fakfak itu Memang landasan pesawatnya itu Masih kecil Tapi untuk saat ini Lagi dibangun itu Bandara yang baru Yang lebih besar Jadi mungkin ke depannya itu Setelah bandara itu Jadi Tadi Ya mungkin Lebih Banyak Banyak lagi Pesawat yang Pesawat-pesawat Boeing Yang bisa turun ke Fakfak Karena kalau seandainya Biayanya Bisa di Dipres Pastinya Bakal banyak banget Orang yang pengen Datang ke Papua Ya untuk itu mungkin Ya harus disamaratakan ya Karena ini kan Kita masih satu Indonesia Iya Kenapa Di Papua itu Jarang itu Atau wisatawan Turun ke sana Karena yang tadi Bil bilang Apa Harga tiket pesawatnya itu Lebih mahal Dari keluar negeri Singapura itu Masih murah Kita ke Apa Kadang-kadang ke Jepang Ke Qatar sana itu Mesti murah Dibandingkan ke Papua Siapa yang mau datang ke sana Itu problematis Nah problemnya itu disitu Untuk itu memang harus Pemerintah khusus Yang bagian perhubungan itu Perhubungan Perhubungan ya Dia harus Atasi hal itu Atasi itu Iya Itu bisa jadi Salah satu Dampak baik Jadi kalau mungkin dengan Dampak harga tiketnya itu Yang murah Ya Ya mungkin Satu juta lima ratus Sampai dua juta itu Emang sekarang berapa bang Kalau Sekarang ini Ya rata-rata itu Sampai empat jutaan Lima juta Oke Jadi bener-bener Iya Bang Bang Bisa cerita gak Sukaduka Menjadi pelukis Salah satu pelukis Seniman Yang dikenal dengan Lukisan potretnya yang Sebenernya sangat ikonik banget ini Dan banyak Mengangkat tema-tema Bisa disebut Tema politik bang Tema Ya seni ini kan bagian dari politik juga Maksudnya politik yang jujur Enggak Tapi serius Karena gini Banyak seniman Yang Yang Takut Bukan takut Tidak memilih Tema politik Ya Tapi saat kita Seniman Lari dari politik Akhirnya Malah Kesejahteraan seniman ini Yang menjadi satu Problematis besar kan selama ini Bagi saya itu Maksudnya Ya Seni itu harus Seni itu dia bisa masuk kemanapun Karena Karena Apapun itu bisa Tidak ada masalah Nah gimana itu Suka dukanya Abang sendiri Dari Dari melakukan hal itu Ya Melakukan itu ya kita Ihtiar aja Ketika kita melukis ini Ya banyak juga ada yang Mengapresiasi dengan baik Ada juga yang tidak Ya itu hal itu sebuah dari proses Perjalanan lah Jadi Kalau Kalau Di Indonesia sendiri Bang Menurut Bang Fauzen Apresiasi dari Pemerintah Ataupun Tokoh-tokoh Pemerintah lah Kita bisa sebut Terhadap Karya seni itu Sebagaimana sih Bang Ya Pemerintah itu memang Harus kita Ini ya Maksudnya kita Memberikan edukasi juga Terkait kesenian itu Masih ada kekurangan disitu Ya Itu masih kekurangan Kadang-kadang ada yang Mengerti dan ada yang Tidak Untuk itu ya kita harus Berapa persen Bang Yang ngerti dari Dari jumlah Kalau Populasi Ya mungkin 50-50 ya Mungkin 50-50 Tapi ya itu Kalau kita Maksudnya dengan Pemerintah itu ya Harus Harus apa ya Maksudnya untuk Untuk seni itu ya Harus memang kita edukasi Mereka itu agar mereka Mengerti mulai dari Materialnya Apa yang dipakai Ini Oke Nah itu sehingga mereka Lama-lama itu terbiasa Oh ini Dan time consuming Pemikiran dibalik lain Dibalik karya seninya itu Materialnya Ininya Kanvasnya Frame-nya Dan lain-lain itu Itu yang membuat Mereka paham Kalau mereka tidak paham ya Mereka anggap murah Kalau kita tidak Menjelaskan ke mereka Gimana cara Bang Fauzan Mengedukasi hal itu Ya terkadang Kalau saya mengedukasi Kalau ada yang Memesan lukisan itu Saya memberikan Stab-stab ya Kayak ini Material yang ini Harganya sekian Yang ini Harganya sekian Yang ini harganya sekian Dengan harapan Membuat mereka Faham bahwa ini Bahwa ini memang Jadi seni itu Memang ya Memang tidak ternilai harganya Tapi maksudnya Kalau untuk Standarisasi itu Ya mereka harus perlu tahu Bahwa ini materialnya segini Apalagi kalau kerja dengan pemerintah Dengan pemerintah Apa proyek art dari pemerintah Otomatis kan mereka tanya Itu harga bingkainya berapa Itu yang belum Dan ini juga Kadang Seniman Tidak semuanya bisa Memberikan hal ini kan Karena memang Kalau kerja dengan pemerintah Ya harus itu Laporan pertanggung jawabnya Itu jelas Nah Pengiriman Ini Materialnya itu Dan lain-lain Nah Iya Yang kadang Seniman suruh Mengira-ngira Berapa cet Apa-apa Nah itu Padahal yang mahal itu Karyanya Karya dan ide Kreatifitasnya itu Yang mahal itu Itu dia Bang Harapan abang Fauzan sendiri Buat Teman-teman seniman Di Indonesia Timur Apa bang Ya Harapan saya itu Kedepan ya Maksud Teruslah Berproses Dan Ya selalu Mengangkat seni Dan nilai-nilai budaya Daerah tersendiri ya Nah Masing-masing itu Kayak Kita di Jakarta ini Ada yang di Jakarta Mengambil itu Situ-situ Sejarah Budayanya itu Disitu Begitu juga Kita di daerah Ya itu yang harus Kita kembangkan terus Sehingga Kebudayaan itu Maksudnya sejarah Itu tidak akan hilang Oke Karena kalau Terus terbentur oleh Apa Budaya-budaya luar Ya otomatis Secara tidak langsung Ya itu akan hilang Terkikis Contoh kecilnya itu Kayak makanan-makanan lokal Itu sudah hampir Anak-anak zaman sekarang itu Mereka sudah tidak tahu Mereka lebih di Apa Hipnotis oleh Ini makanan-makanan dari luar Dari Eropa Dari ini Sertika FC Nah itu kan yang ada Yang ada di pikiran mereka Lebih bangga sama Makanan luar Daripada Makanan luar daripada Makanan sendiri Padahal makanan sendiri itu Ya Tingkat kesehatannya itu Lebih bagus Karena diolah dengan Cara yang sederhana Otomatis untuk tubuh juga itu Lebih nyaman Iya Oke Nah Terakhir sebelum kita putus Apa kita tutup ini Acara bang Seniman-seniman muda bang Ya Bang Fauzan nih udah Bisa kita sebut Seorang seniman Yang datang dari Papua Dari Indonesia Timur Yang maksudnya Kalau kita dengar dari tadi Maksudnya Disana galeri belum ada Maksudnya ada 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 berapa Kestruglingan Tapi Bisa Berperang Bisa datang ke Jakarta Dan bisa Terbang tinggi Satu seniman dari Timur Yang bisa Punya impact Dan bisa ngebanggain Indonesia Timur Di Jakarta Dan di Kota-kota besar Di Indonesia Iya Teman-teman baru Yang pada mau berangkat Menjadi seorang seniman Apa Kira-kira Saran dan pesannya bang Ya untuk teman-teman Yang ingin Melanjutkan studi Untuk Maksudnya belajar Untuk menjadi Seorang seniman itu Maka Harus Yang pertama-pertama itu Harus Mentalnya itu Harus Dibangun Karena karakternya itu Dan Yang pasti Kerja keras Tekun Dan Jangan lupa Kampung halaman Itu aja Oke Thank you banget Bang Fauzan Ya Mantap By the way Teman-teman semuanya Lo jangan lupa Buat komen Like Dan juga share Ini video Bareng gue Bill Mugdor Dan Fauzan Mus'ad Sampai ketemu next one Wih Mantap Sampai ketemu